Kami dari tim kontra, ingin menegaskan statement kami bahwa pemerintah harus mengabaikan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual. Mengapa? Masuk pada argumen pertama dari kelompok kami, bahwa kejahatan seksual bukan didasarkan pada semata-mata dorongan fisiologis ataupun fisik seseorang untuk melakukan kejahatan seksual. Pada kenyataannya, di Indonesia banyak kejahatan seksual maupun pengerkosaan yang dilakukan bukan untuk mencapai tujuan ejakulasi ataupun orgasme. Namun, tujuan yang dilakukan kejahatan seksual itu untuk mencapai tujuan psikologisnya. Sehingga pada intinya kami menyimpulkan bahwa yang sakit adalah kondisi mental dan jiwanya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut pakal seksologi dokter Boyke, kondisi mental seorang apabila tidak terobati itu tidak akan menghentikan niat mereka untuk melakukan kejahatan seksual. Sehingga apabila dilakukan kebiri, itu justru akan membuat mereka menjadi semakin lebih tertekan kondisi mentalnya dan lebih berbahaya bagi masyarakat. Artinya, hukuman kebiri tidak dapat mengurangi angka kejahatan seksual dan bahkan bisa memberikan dampak yang lebih berbahaya bagi masyarakat maupun anak-anak di lingkungan sekitarnya. Sehingga kami tidak setuju bagi hukuman kebiri diserapkan kepada para pelaku kejahatan seksual. Masuk pada argumen kedua dari kelompok kami bahwa hukuman kebiri ini bertentangan dengan hak konstitusional dari tersangkanya, yaitu bertentangan dengan pasal 28B UUD 1945, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk menurutkan keturunannya sesuai dengan perkawinan yang sah. Maka dari itu, kami bukan bermaksud untuk melindungi tersangka, namun yang kita inginkan adalah memberikan hukuman yang sesuai pada tersangka sesuai dengan hak konstitusionalnya. Kita perlu melakukan hukuman maksimal sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Noor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu hukuman 15 tahun penjara. Sehingga para tersangka pun terjamin haknya. Maka dari itu, kami dari tim kontra tetap menegaskan bahwa hukuman kebiri bukan merupakan solusi yang tepat untuk mengurangi angka kejahatan seksual pada anak. Soalnya buat kita semua, terutama hal pertama yang ingin saya komentari dari statement dari tim pro ya. Yang pertama ingin saya jelaskan atau saya tegaskan kembali bahwa dalam hal ini, kita ingin melihat bahwa pemerintah ingin membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam hal ini untuk melindungi hak anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dan sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh tim pro tadi, bahwa sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Hal pertama yang ingin kami terkaskan adalah anak itu sendiri sudah diatur atau dirindungi dalam Undang-Undang Noor 23 tahun 2002. Di dalam ketentuan aturan perundang-undang tersebut, jelas mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelecehan seksual. Itu yang pertama. Yang kedua, rakan-rakan dari tim pro tadi menyebutkan juga mengenai hukum positif. Dalam pasal 10, kita mengundang-undang hukum pidana tidak menyebutkan mengenai maksud dari tim pro. Pertanyaan yang perlu direfleksikan adalah kira-kira hukum positif manakah yang kalian maksudkan? Itu yang pertama. Kembali kepada ketentuan undang-undang 23 tahun 2002, bahwa ada ketentuan pidana untuk menghukum pelaku pelecehan seksual, yaitu di bawah 15 tahun. Jadi untuk debat kali ini, kita ingin menegaskan kembali bahwa kenapa pemerintah tidak menegaskan atau mengangkat penegakan hukum itu sendiri. Dan tidak usah bertire-tire untuk membuat aturan perundang-undang yang baru. Sedikit tambahan, bahwa tadi tim pro menggunakan contoh negara Skandinavia. Negara Skandinavia dan Indonesia berbeda secara kulturel. Mana di Indonesia hukuman mati pun sudah diperlakukan untuk narkoba, tapi kurang memberikan efek jelah. Terima kasih. Kami akan menarik sebuah kesimpulan bahwa kami tetap tidak setuju dengan hukuman kebiri. Karena yang pertama, di Indonesia sudah ada hukuman yang mengatur perhadap perlindungan anak, yaitu undang-undang 23 tahun 2002. Yang artinya apabila dibuat lagi, itu seperti akan membuang-buang waktu saja. Lalu yang kedua, yang harus diperbaiki adalah, kita bukan untuk mengebiri orang pelakunya, tapi mungkin kita bisa melakukannya dengan cara rehabilitasi pelaku tersebut. Ketimbang kita harus mengebiri dan menghentikan hak konstitusionalnya untuk mempunyai keturunan. Lalu, di sini kita punya dasar negara, itu Pancasila, di mana dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab. Jadi kami kira bahwa bangsa yang beradab bukanlah bangsa yang membuat sebuah peraturan hukum untuk membuat jelas saja, tapi juga untuk mengubah kehidupan manusia tersebut. Jadi lebih baik ketimbang kebiri, lebih baik direhabilitasi saja. Cukup sekian dan terima kasih.